Memasuki tahapan kampanye pemilu 2024, wilayah Kabupaten Kerinci diwarnai dengan perdirinya papan iklan atau billboard. Meski sudah ada aturan, namun masih banyak oknum tertentu yang mendirikan papan iklan tanpa mengantongi izin. Papan iklan atau billboard merupakan bentuk media di luar ruangan yang difungsikan sebagai tempat mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat. Papan iklan atau billboard ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk mereka. Namun di masa kampanye Pesta Demokrasi Rakyat, seperti pemilihan umum, papan iklan justru banyak digunakan para partai politik, termasuk para caleg baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk bersosialisasi dan berkampanye. Namun di Kabupaten Kerinci masih banyak ditemukan papan iklan yang tidak mengantongi izin pendirian atau ilegal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci, Novi Arzain mengatakan, di Kabupaten Kerinci hanya terdapat 15 lokasi papan iklan atau billboard yang sudah mengantongi izin untuk pendiriannya. Novi Arzain menambahkan, pihaknya tengah berkomunikasi dengan petugas Satpo PP Kabupaten Kerinci guna menertibkan papan iklan yang tidak memiliki izin atau ilegal karena tidak memberikan kontribusi bagi daerah, serta dipasang sembarangan tempat tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat. Ini kan tahun politik ini, jadi banyak mungkin teman-teman kita yang caleg atau juga belakang itu kan sudah mulai memiliki tambah liho. Beliau itu kan ada yang tidak permanen ini, itu kayu misilah, ini kan ada yang permanen. Ada yang permanen nih, yang besi. Itu terserah itu belum ada yang mengurkan izin. Kita ada yang kena terina sudah ke wakwati. Mohon, Pol PP, men, menertibkan ini semua. Dia harus tetip oleh Pol PP, yang besi. Itu orang tidak ada izin, orang izinnya itu. Kalau sekarang ini banyak yang tidak ada izinnya itu.